Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Dalam video ini, admin akan membagikan jenis terkecil, versi light, dari 20 jenis hewan yang admin pilih secara acak Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dono Pendatang Liar Ikan hiu dianggap sebagai jenis ikan dengan ukuran besar Tapi tahukah kamu bahwa ada jenis ikan hiu terkecil yang jika diperhatikan seperti agak meragukan kalau mereka ternyata jenis ikan hiu Namanya adalah hiu lentera katai, atau Dwarf Lantern Shark Hiu ini hidup di sekitar pelairan laut dalam, di sekitar Kolombia dan Venezuela Panjangnya sekitar 20 cm, dengan berat sekitar 1 kg Ukuran rata-ratanya hanya sepanjang telapak tangan manusia Penampilan mereka emang hiu banget, dengan gigi tajam di mulutnya Cuma ukurannya itu loh, kayaknya imut banget Cetacea terkecil adalah Fakuita, jenis Purpoise yang hidup di sekitar laut Meksiko Cetacea ini terancam punah dan jadi hewan yang langka Panjangnya sekitar 1,5 meter, dan beratnya sekitar 43 kg Meski jadi jenis terkecil, tapi ukurannya masih terbilang besar, jika dibandingkan dengan jenis ikan dan penghuni laut yang lain Burung terkecil adalah Kolibri Lebah, atau Bee Hummingbird Burung Kolibri emang terkenal dengan ukurannya yang kecil, tapi Kolibri Lebah punya ukuran yang enggak banget sebagai jenis burung Panjangnya hanya sekitar 6 cm, dan beratnya sekitar 2,6 gram Burung ini hidup di wilayah Kuba, mungkin burung ini mirip seperti kumbang atau serangga lain yang ukurannya tidak berbeda jauh Burung terkecil adalah Burung Madu, atau Shunbir Burung ini hidup di wilayah Asia Tenggara, sering terlihat memakan rayap, buah-buahan, dan madu Yang ada di sekitar habitatnya Burungnya Panjangnya sekitar 1,4 meter Burungnya sekitar 70 cm, dan beratnya antara 50 hingga 65 kg Burungnya ini yang paling kecil tapi ukurannya masih normal untuk jenis beruang kadang kita terlalu fokus pada kucing besar dan kucing rumahan hingga melupakan jenis kucing liar yang berukuran sedang di antara kucing liar yang hidup bebas itu ada jenis terkecil yang super imut namanya kucing totol atau rusty spot cat habitatnya di India dan Sri Lanka panjangnya sekitar 35 hingga 48 cm tingginya antara 15 hingga 30 cm dan beratnya antara 0,9 hingga 1,6 kg saingan dari kucing totol adalah kucing berkaki hitam atau blackfoot cat yang hidup di sekitar Afrika panjangnya antara 42 hingga 50 cm tingginya sekitar 25 cm dan beratnya antara 1,6 hingga 2,4 kg keluarga kanide dengan ukuran terkecil adalah rupa fenek atau fenek fox rupa memang berukuran kecil jika dibandingkan jenis anjing atau serigala rupa fenek hidup di gurun sahara penampilannya unik dengan telinga yang lebar panjangnya sekitar 39 cm dan beratnya sekitar 1,3 kg dengan tubuhnya yang kecil rupa fenek tidak memburu mangsa besar mangsa buruannya adalah tikus gadal dan hewan kecil yang ada di sekitarnya ular terkecil adalah ular benang Barbados atau Barbados treat snake ular yang berip cacing ini hidup di kebuluhan karibia panjangnya hanya sekitar 10 cm dan beratnya hanya sekitar 0,6 gram dengan ukuran yang sangat mini ular ini mungkin saja kalah besar jika dibandingkan dengan beberapa jenis cacing kura-kura terkecil adalah speklet cap tortoise atau sersopius signatus kura-kura yang hidup di Afrika Selatan panjangnya hanya sekitar 10 cm dan beratnya antara 95 hingga 165 gram sekilas kura-kura mini yang satu ini punya bentuk yang tidak berbeda jauh dengan kura-kura pada umumnya tapi ukurannya yang lebih kecil dari telapak tangan manusia menyebabkan kura-kura ini jadi unik brugasia nana atau nanosamaleon adalah kadal terkecil bahkan reptil dengan ukuran terkecil panjangnya antara 22 hingga 29 mm bunglaon ini hanya sekuran lebar ujung jari mereka tidak bisa merubah warna kulitnya dan hidup di permukaan tanah bukan di pepohonan seperti bunglaon pada umumnya entelope hewan yang mirip dengan rusa tapi jenisnya berbeda jenis terkecil adalah royal entelope atau entelope istana mereka hidup di wilayah Afrika Barat bentuknya agak mirip dengan kancil panjangnya hanya sekitar 40 cm tingginya hanya sekitar 25 cm dan beratnya antara 2,5 hingga 3 kg budu rusa kecil yang hidup di Amerika Selatan bentuknya agak mirip dengan kancil panjangnya hanya sekitar 85 cm tingginya antara 32 hingga 44 cm beratnya mencapai 12 kg budu hidup solitar menghadapi beberapa pemangsa seperti burung hantu, rupa, puma, dan kucing liar budu memiliki pergerakan yang cukup lambat master lidai adalah hewan berukuran kecil ukuran mereka memang tidak berbeda jauh meski berukuran kecil master lidai adalah pemangsa yang ditakuti karena pergerakan lincah dan tenaga yang kuat jenis terkecil adalah last whistle panjangnya antara 130 hingga 260 mm beratnya hanya mencapai 250 gram saja dengan ukuran sekecil itu mereka tetap saja pemangsa yang mengerikan bagi mangsanya bahkan yang ukurannya lebih besar sekalipun Netherlands Dwarf adalah kelinci terkecil yang berasal dari Belanda beratnya hanya di kisaran 1 kg dengan ukuran terbesar hanya sekitar 2,5 kg secara umum, kelinci ini tidak berbeda jauh dengan kelinci lainnya sebagian hidup bebas dan sebagian jadi hewan peliharaan pigmihawk atau babi kerdil adalah hewan langka yang hidup di sekitar pegunungan Himbalaya populasinya hanya sekitar 250 ekor saja dan mereka terancam punah panjangnya hanya sekitar 50 cm tingginya sekitar 25 cm dan beratnya antara 3,2 hingga 5,4 kg penampilannya tidak berbeda jauh dengan babi liar pada umumnya saat ini program perlindungan dan konservasi terhadap hewan ini terus dilakukan demi penyelamatan dari kebunahan ada 6 jenis ikan dengan ukuran terkecil yang pertama Phaedocypris progenetica yang hidup di perairan Sumatera lalu Leptolipnion yang hidup di sungai Amazon dua, Pygmygoby yang hidup di Asia Tenggara Trimatonanus yang hidup di Samudera India Protocorinus spinicheps yang merupakan penghuni laut dalam dan Stout infant fish yang hidup di Laut Karang ukuran rata-rata dari keenamikan itu hanya sekitar 10 mm bahkan sebagian hanya di kisaran 6 mm saja Tauan parasit dengan ukuran terkecil Dicopomorpa etymep terikis adalah serangga paling kecil yang berhasil diidentifikasi hingga sejauh ini ukurannya hanya sekitar 180 hingga 240 mikrometer sejauh ini, ukuran serangga ini yang paling kecil dibandingkan dengan hewan gerdil yang sudah dibahas apakah ada yang lebih kecil lagi? mari kita lanjutkan ke daftar berikutnya Phaedoprin amauensis adalah katak terkecil yang ditemukan pada tahun 2009 di Papua, Nugini dinopatkan sebagai katak terkecil bahkan dikatakan sebagai hewan vertebrata dengan ukuran terkecil di mana panjangnya hanya 7,7 mm saja mamalia terbesar di Sulawesi tapi sekaligus menjadi gerbau terkecil di dunia anoa adalah jenis gerbau yang hidup bebas di hutan Sulawesi mereka adalah hewan agresif yang sulit untuk dijinakan ada dua jenis anoa yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah keduanya adalah hewan endemik pulau Sulawesi anoa pegunungan punya tubuh dengan tinggi mencapai 1 meter sementara anoa dataran rendah punya tubuh dengan tinggi mencapai 70 cm berat mereka hanya di kisaran 150 hingga 300 kg saja Cuvier Dwarf Kaiman atau Kaiman Gerdil Cuvier adalah jenis buaya terkecil buaya gerdil ini hidup di Amerika Selatan panjangnya hanya sekitar 1,4 meter dengan berat antara 6 hingga 7 kg mungkin saja mereka dalam masa bagi jaguar anakonda atau bahkan berang-berang sungai anjing laut paikal atau paikal sil adalah jenis anjing laut dengan ukuran terkecil anggota pinipedia yang hidup di air tawar ini tersebut di kawasan Rusia khususnya Danau Paikal panjangnya antara 1,1 hingga 1,4 meter dan beratnya antara 63 hingga 70 kg itulah versi light dari 20 hewan yang admin bagikan dalam video ini sejauh ini dikoporma adsmap terikis yang merupakan serangga terkecil adalah hewan dengan ukuran paling kecil diantara hewan lain yang ada dalam daftar ini jika masih ada kesalahan silahkan berkomentar sebagai alat dari informasi yang admin bagikan semoga ada manfaatnya makasih udah nonton mohon maaf jika masih banyak kesalahan selamat menikmati